Intro Hingga saat ini masyarakat dan pemerintah masih dibuat khawatir akan virus corona yang tengah muabah di Indonesia Bahkan per 15 Maret 2020 terdapat 117 orang dinyatakan positif covid-19 Dengan 5 orang diantaranya meninggal dunia dan 8 orang lainnya telah dinyatakan sembuh Dilansir dari CNN, jurubicara pemerintah khusus penangan virus corona Ahmad Yuryanto mengatakan spesimen positif didominasi dari Jakarta Atas hal inilah Presiden R.I. Jokowi Dodo mengatakan pemerintah daerah dapat mengeluarkan kebijakan Demi mencegah penyebaran virus corona Seperti meliburkan sementara proses kegiatan belajar mengajar di sekolah dan universitas Selain itu Presiden Jokowi juga meminta untuk menunda kegiatan yang melibatkan banyak orang Bagi pelajar dan mahasiswa Membuat kebijakan tentang sebagian ASN bisa bekerja di rumah dengan menggunakan interaksi online Dengan tetap mengutamakan pelayanan yang prima kepada masyarakat Sementara dilansir dari Kompas, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Membuat kebijakan dan meliburkan seluruh sekolah di Ibu Kota selama 2 pekan Terhitung sejak Senin 16 Maret 2020 Hal tersebut dilakukan demi upaya pencegahan penyebaran virus corona Bahkan peserta pelaksanaan ujian nasional di sekolah pun diminta untuk ditunda sementara Pemper BKI memutuskan menutup sekolah Tapi di Jakarta bukan hanya sekolah Ada kursus, ada pendidikan-pendidikan informal, non-formal Kami menganjurkan kepada semua Sebuah himbauan, sebuah seruan Untuk menunda kegiatan belajar-mengajar secara langsung Lakukan dengan metode jarak jauh Lakukan dengan proses digital Tujuannya adalah untuk sekali lagi Mengurangi interaksi yang punya potensi terjadi pendularan Namun Anies menegaskan kepada seluruh warga Jakarta Dengan ditiadakannya kegiatan di sekolah Bukan gratis sebagai bentuk liburan Ia menghimbau para orang tua agar anaknya tidak berpergian keluar Seperti keluar kota atau pulang kampung Kurangi kegiatan-kegiatan di luar rumah Gak hanya itu aja Pemprov DKI Jakarta bahkan juga menutup sejumlah lokasi wisata Selama dua pakan ke depan Demi menjaga dan melindungi warga Jakarta Dari potensi pendularan virus corona Tapi siapa sangka guys Dengan kebijakan seperti itu Belum lama muncul kabar di media sosial Seperti Twitter Yang memperlihatkan arus lalu lintas Di jalur menuju puncak Bogor macet parah Diduga kemacetan terjadi Karena tempat hiburan di Jakarta ditutup Sehingga warga berbondong-bondong ke puncak Bogor Namun hal tersebut dibantau oleh Kasut Lantas Pores Bogor AKP Fadli Amri Ia mengatakan info tentang Jalur puncak diserbu Karena banyak wisata akibat corona Adalah tidak benar Jalur puncak kondusif Dan tidak ada kepadatan dan antrian Setelah diketahui Ternyata kemacetan yang terjadi di puncak Menjadi pembicaraan di media sosial Merupakan kondisi lalu lintas Pada Sabtu 14 Maret 2020 Pada hari itu kebetulan Ada kebakaran mobil Yang terjadi di tanjakan Grand Hills Puncak Meskipun sempat ada kepadatan Namun lalu lintas tetap normal Di sisi lain Dilansir dari suarajabar.id Bupati Bogor Ade Yasin Justru memberikan instruksi Untuk melakukan semi-lockdown Bagi lokasi wisata Khususnya kawasan puncak Semi-lockdown ini Bentuk pengawasan Untuk menolak wisatawan asing Yang melancong ke Bogor Yang maksudnya adalah Pemerintah Kabupaten Bogor Masih memperbolehkan wisatawan lokal Berbeda dengan wisatawan asing Yang harus melalui pengawasan khusus Nah guys Semoga aja wabah virus corona Di Indonesia Dapat ditangani Dan diatasi dengan baik ya Tetap jaga kesehatan Dan selalu terapkan Pola hidup sehat ya Terima kasih Terima kasih